Bakti Sosial Ketujuh Paut Islam Alif yang dilaksanakan di Masjid Al-Mansur Pasarliwa. Bupati Lampung Barat Haji Parosil Maksus, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Partinia Parosil Maksus, anggota DPRD, Staf Ahli Bupati, Camat, Lurah, Kepala Sekolah Paut Alif, para Wali Murid. Rabu tanggal 6 April 2022, di Masjid Al-Mansur Pasarliwa Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat. Kegiatan Bakti Sosial Paut Alif secara rutin dan bersama-sama oleh pihak pengelola, orang tua atau wali murid dan para peserta didik Paut Alif, dilakukan dalam rangka menumbuhkan sikap kerjasama, kepedulian terhadap sesama dan menumbuhkan karakter saling tolong-menolong untuk anak-anak tercinta dan Alhamdulillah pelaksanaan Bakti Sosial hari ini adalah yang ketujuh kalinya. Bakti Sosial Paut Alif pada hari ini berupa pembagian 65 paket bingkisan dan 100 paket takjil untuk berbuka puasa. Para penerima bingkisan Bakti Sosial Paut Alif adalah masyarakat yang tinggal di sekitar peserta didik Paut Alif yang membutuhkan. Hal ini agar peserta didik memiliki rasa empati terhadap lingkungan di sekitarnya. Sedangkan penerima paket takjil untuk berbuka puasa adalah masyarakat yang ada di sekitar pelaksanaan Bakti Sosial pada sore hari yang penuh baroka ini. Ada pun pendanaan utama dari kegiatan Bakti Sosial Paut Alif sendiri berasal dari infak anak-anak tercinta yang rutin dilakukan setiap hari dengan yang terkumpul dari tiga kelompok berjumlah 6.689.000 rupiah. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh orang tua dan para pengajar serta pengelola Paut Alif yang turut serta mempersiapkan seluruh proses acara Bakti Sosial ini. Semoga ini menjadi amal baik di sisi Allah SWT. Bupati Lampung Barat Haji Parosil Maksus, saya menyampaikan apresiasi yang begitu tinggi kepada seluruh tenaga pengajar TK Alif, di mana kegiatan Bakti Sosial atau berbagi di bulan Ramadan ini sudah dilaksanakan sampai ke tujuh kalinya. Tentu, kegiatan seperti ini memiliki sebuah gagasan, pemikiran, komitmen yang bersungguh-sungguh dari para Dewan Guru. Sehingganya kegiatan Bakti Sosial ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan semangat, cinta, dan rasa kepedulian anak-anak. Hari ini kita membuktikan melalui gotong royong bersama kita bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kita semua berharap dari kegiatan berbagi di bulan Ramadan ini menjadi berkah bagi kita semua, amin. Kegiatan ini juga dilaksanakan karena adanya sebuah kerjasama dari seluruh orang tua, dan tenaga pengajar. Saya berharap kerjasama yang sudah dibangun, antara orang tua siswa dengan pihak sekolah ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Saya selaku bupati menyambut baik pihak pengajar, yang sudah menanamkan sifat berbagi dan peduli lingkungan kepada sesama masyarakat. Suhartato melaporkan dari Masjid Al-Mansur Pasar Liwa Lampung Barat. Terima kasih telah menonton!